Scoville pun mendapatkan kertas yang sama Burrow datang ke penjara dan berkata Kau tidak jadi dipindahkan Kau harus tetap disini Ada seseorang bernama James Whistler di dalam sana Dan kau harus membawanya kabur Scoville menolaknya Namun Burrow memberikan rekaman bahwa LJ dan Sarah tertangkap oleh company Jika Scoville tidak memenuhi permintaan company LJ dan Sarah akan tewas Halo Sobat, Pintu Theater 1 telah dibuka Apa kabar nih teman-teman yang udah Dengan sabarnya nungguin Prison Break Season 3 Terima kasih sekali atas apresiasi Dari teman-teman semua terhadap Channel Pintu Theater 1 ini Mimin lihat luar biasa sekali Animo dari teman-teman semua Yang mau lanjut Prison Break Season 3 Terima kasih yang masih mau setia Nonton di channel Pintu Theater 1 ini Ya meskipun banyak channel-channel lain Yang pada ngebahas Prison Break Season 3 Lebih dulu daripada Mimin Nah di Season 3 kali ini Film akan berlatar lagi di dalam penjara Tepatnya di penjara Sona di negara Panama Kita bakal dimanjakan kembali Dengan aksi Scoville menyusun strategi Untuk kabur dari penjara Oke segitu dulu basa-basinya Langsung saja kita mulai intronya Scene diawali di penjara Sona Terlihat para narapidana sedang mengantri Untuk mengambil air minum Terlihat Scoville sedang mengobrol dengan Louis Tiba-tiba Balik datang Dan menyerobot posisi antrian Scoville Namun aksinya dihentikan oleh napi yang lain Scoville bertanya kepada Louis Sudah berapa lama air mati disini Louis menjawab Sejak terjadi kerusuhan tahun lalu Dan pemerintah menyalahkan kami Air pun dimatikan oleh mereka hingga sekarang Scoville bertanya Apakah ada tahanan bernama James Whitzler? Aku sedang mencarinya Si bocah menjawab Semua orang disini mencarinya Karena dia membunuh anak wali kota Panama Di sisi lain Sammy sedang memalak makanan napi lainnya Namun napi itu melawan Dan Sammy mendorong napi tersebut Sampai persediaan air terbuang Recero pun mencoba menenangkan napi lain disana Dengan mengatakan bahwa air tambahan akan segera datang Kemudian Scoville mencari Bellic Karena penasaran dengan kertas yang dimasukkan Bellic ke dalam sakunya Scoville Scoville pun bertemu Bellic dan bertanya Aku butuh informasi tentang kertas yang kau masukkan ke dalam sakuku Bellic menjawab Berilah aku air terlebih dahulu Akhirnya Scoville pun memberi air minum Seseorang akan memberiku daging jika memasukkan catatan ini Kepada orang yang sedang duel maut Scoville pun mendatangi seseorang yang ada di selokan Seseorang itu bernama James Whistler Dia adalah orang yang membunuh anak wali kota Panama Tiba-tiba Whistler pun berbicara kepada Scoville dan berkata Akan culit mengeluarkanku dari lubang ini Karena jika aku naik dan tahanan lain mengenaliku Aku akan mati Dan Scoville berkata Aku akan kembali membawamu saat waktu yang tepat Scene berganti Terlihat Burow bertemu kembali dengan wanita yang menculik LJ Perkenalkan dia adalah Susan Dia adalah salah satu agen di company Pengganti agen Kim di season kali ini Agen Susan berkata Apakah adikmu sudah menerima pesannya Susan meminta kepada Burow Setiap aku menelpon kau harus mengangkatnya LJ dan Sarah akan ditukar dengan Whistler Kemudian Burow pun setuju dan pergi dari sana Scene berganti ke Sukre Terlihat Sukre sedang mengingat kekasihnya Marie Cruz Dan ternyata Sukre membeli pistol di toko senjata Untuk apakah pistol tersebut Belik bertemu Scoville dan bertanya Kenapa kau sangat tertarik dengan pria selokan itu Scoville berkata Bisakah kau pelankan suaramu? Belik menjawab Teman tidak akan membiarkan temannya Kelaparan, kehausan, dan nyaris telanjang Scoville berkata Aku akan menolongmu jika aku bisa Terlihat agen Mahon sedang berbincang dengan Louis Louis berkata Jika Whistler dibunuh di penjara ini Siapapun yang membunuhnya Akan dibawa ke pengadilan Dan dibebaskan dari penjara ini Agen Mahon pun berkata Cukup kita yang tahu hal ini Dan agen Mahon pun pergi Belik kedatangan tamu Dan ternyata itu adalah Sukre Belik memohon kepada Sukre Agar dikeluarkan dari sini Namun Sukre pun menanyakan Dimana Mary Cruz Belik pun mengancam Sukre Dengan berkata Tak akan ku beritahu apapun Sampai kau mengeluarkanku dari sini Kemudian Sukre kesal Dan mengeluarkan pistol Dan mengancam balik Belik Akhirnya Belik pun jujur dan berkata Sebenarnya aku tak pernah menangkap Mary Cruz Di rumah itu Di Meksiko Aku mengusir bibimu dan Mary Cruz Sukre bertanya Kenapa kau bisa mengambil Kalungnya Mary Cruz Belik menjawab Kurang pas dari dia Sebelum dia lari Sukre pun terlihat senang Mendengar kabar Bahwa Belik hanya berbohong Kemudian Sukre pun menurunkan senjatanya Belik berkata Aku sudah berkata jujur Dan membantumu Jadi kau harus balas Membantuku Hubungi ibuku di Juliet Agar ia bisa menjengukku ke sini Akhirnya Sukre pergi Dan meninggalkan Belik Tanpa membantunya Agen Mahon terlihat Sedang berada Di selokan penjara Sedang apakah agen Mahon Lanjut Burau datang kembali Ke penjara Dan menanyakan kepada Scoville Apakah kau menemukan James Whistler Scoville berkata Iya aku menemukannya Aku hanya perlu mengeluarkannya Dari sini bukan Burau berkata Apa rencanamu selanjutnya Scoville menjawab Kemarin Whistler menaruh catatan Kepada salah satu mayat Entah apa artinya Kita memerlukan semua informasi Yang kita dapatkan Dan aku butuh uang Kemudian Burau pun memberikan Scoville uang dan pergi Kembali ke agen Mahon Dia mendengar ada suara Di balik benteng selokan itu Dan ternyata agen Mahon Sedang mencari James Whistler Sama seperti Scoville Scene berganti Burau tak sengaja Bertemu dengan Sukre Dan berkata bahwa Scoville kini di penjara lagi Burau meminta tolong kepada Sukre Untuk membantunya Mengeluarkan Scoville Namun Sukre menolak Karena harus bertemu Dengan kekasihnya Mary Cruz Burau berkata Kau ini masih boronan Di Amerika Serikat Jangan ganggu kehidupan Mary Cruz Sukre masa bodoh Dengan hal itu Lalu ia pun pergi Burau melihat kembali Kertas dari James Whistler Di sisi lain Sofia pun akan pergi Ketempat yang ditunjukkan Oleh James Whistler Kembali ke Sona Lechiro marah kepada Sammy Karena telah menjatuhkan Tong berisi persediaan air Lechiro memerintahkan kepada T-Bag Untuk membagikan air Kepada napi yang lain Terlihat di luar Seorang pria Mencoba menjadi Provokator demo Kepada Lechiro Mengenai Kelangkaan air Di sana T-Bag yang menuju Ke bawah Bertemu dengan Belik Belik meminta air tersebut Namun T-Bag menolaknya Tapi Belik berkata Bahwa ia Memiliki Informasi Yang bagus Akhirnya T-Bag Membawa Belik Kedalam ruangan Lechiro Belik meminta Diberikan makanan Dan pakaian yang layak Sebagai imbalan Dari infonya itu Akhirnya Belik pun Menceritakan Ada seorang pria Diselokan Di bawah sana Yang kemungkinan besar Itu adalah James Whistler Di luar Scoville merasa Ada yang tidak beres Belik kini mendapatkan Pakaian dan makanannya Anak-anak buah Lechiro pun Pergi menuju ke bawah Scoville berhipotesis Belik membocorkan Info tentang James Whistler Agent Mahon Membongkar Temboknya Whistler Dan membawanya Keluar dari sana Ia ingin Membunuh Whistler Anak buah Lechiro pun Datang Dan dihalangi Oleh Agent Mahon Scoville datang Menyusul dan berkata Apakah dengan Membunuh seseorang Kau bisa keluar Dari sini Scoville mengajak Bekerjasama dengan Agent Mahon Ia akan bersaksi Bahwa Dirinya lah Yang menjebak Agent Mahon Menaruh kokain Di kapal itu Namun Agent Mahon Menolaknya James Whistler pun Kabur Dan Agent Mahon Mengejarnya Scoville datang Ke ruang Lechiro Meminta Agar Lechiro Mencabut buruan Terhadap James Whistler Sebagai gantinya Aku akan Membantumu Dan Melakukan hal Yang sangat berguna Lechiro Menolaknya Di sisi lain Demonstran Semakin menjadi-jadi Mereka Melempari Jendela Ruang Lechiro Scoville pun Disir dari sana Scoville pun Mendak melakukan sesuatu Ia memerintahkan Kepada Lewis Untuk segera Membawa Minuman keras Ke ruangan Scoville Lanjut Sophia datang Ke bank Yang menyimpan Barang milik Whistler Dan terlihat Burau sedang Mengawasinya Di sana Agent Mahon Mengejar Whistler Sampai ke ujung Salokan Dan ia pun Memaksa Whistler Untuk keluar dari sana Lewis datang Ke ruangannya Scoville Dengan membawa Minuman keras Dan diperintahkan Untuk membawa Plastik Sebanyak mungkin Sophia pun Diberikan sebuah Barang Dan memasukkannya Kedalam tas Ia pun Segera pergi Burau Segera mengikutinya Di luar Burau langsung Menegur Sophia Dan meminta Barang Yang diambilnya Milik James Whistler Dan ternyata Barang itu adalah Buku Tentang Burung Sophia pun Tidak paham Untuk apa Buku itu Ia berkata Kekasihku Hanyalah seorang Nelayan Jangan ganggu dia Burau pun Pergi Nampak Ada seseorang Pria Yang sedang Memata-matai Burau Scoville Menuangkan Air keras itu Kedalam plastik Dan membawanya Kesuatu tempat Mau diapakan Benda tersebut Terlihat Demonstran Sudah semakin Banyak Dan semakin Menjadi-jadi Scoville Menelusuri Pipa Diselokan Dan masuk Kedalam Sebuah Ruangan Semi Kesal Dengan Kelakuan Demonstran Semi Berkata Biarkan Aku Kebawah Dan Menggorok Satu Leher Orang Disana Agar Mereka Diam Namun Itu Dilarang Lechiro Lechiro Pun Melapon Sipir Diluar Penjara Dan Meminta Air Dikirim Sekarang Juga Namun Sipir Itu Berkata Air Baru Akan Datang Besok Lusa Scoville Tiba Di Sebuah Tempat Dan Memasukkan Plastik Berisi Air Keras Itu Kedalam Pipa Dan Akan Membakarnya Di Sisi Lain Agen Mahon Berhasil Membawa James Whistler Keluar Dan Semi Pun Melaporkan Kepada Lechiro Lechiro Pun Datang Kebawah Di Sisi Lain Scoville Berhasil Menyalakan Apinya Dan Membuat Sebuah Ledakan Disana Dan Tiba Tiba Air Dari Pipa Berhasil Menyala Kembali Jadi Scoville Membuat Ledakan Untuk Menghancurkan Pipa Yang Mampet Sehingga Air Bisa Kembali Menyala Dan Para Demonstran Pun Bubar Untuk Mengambil Air Scoville Pun Naik Ke Atas Dan Lechiro Memuji Aksinya Itu Sangat Membantu Ujar Lechiro Scoville Berkata Apakah James Whistler Aman Lechiro Berkata Ia Sangat Aman Agen Mahon Pun Terlihat Kesal Sucre Akhirnya Menelpon Marikus Ke Rumahnya Dan Ternyata Sucre Berkata Jika Aku Berada Di Sisimu Itu Membuat Kau Dan Bayi Kita Dalam Bahaya Aku Tidak Akan Pulang Marikus Aku Akan Kembali Jika Kondisi Dirasa Sudah Aman Aku Berjanji Akan Ada Waktunya Kita Bahagia Bersama Akhirnya Mereka Pun Mengucapkan Salam Perpisahannya Yang Terakhir Burau Datang Ke Apartemen Dan Agen Susan Sudah Berada Di Kamarnya Ia Memarahi Burau Karena Bertindak Gegabah Mengambil Barangnya Sophia Dan Susan Pun Meminta Barangnya Itu Akhirnya Terpaksa Burau Memberikan Buku Burung Itu Susan Pun Pergi Namun Ternyata Burau Telah Membeli Buku Yang Persis Sama Dengannya Dan Memberikan Buku Yang Palsu Kepada Susan Si Provokator Demo Yang Kini Tidak Punya Masa Lagi Karena Air Di Penjara Sudah Ada Kembali Akhirnya Ditangkap Dan Ia Pun Dihukum Ditenggelamkan Kepalanya Ke air Hingga Tewas Nampak Kondisi Penjara Yang Bahagia Dengan Adanya Air James Whistler Mengucapkan Terima Kasih Banyak Kepada Scoville Dan Bertanya Bagaimana Cara Kita Kabur Dari Sini Scoville Berkata Aku Belum Memiliki Ide Berusaha Gimana Nih Makin Seru Episode Kali Ini Mimin Jamin Episode Selanjutnya Akan Lebih Seru Lagi Like Comment Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Notifikasi Biar Nggak Ketinggalan Episode Selanjutnya Sekian Dulu Episode Kali Ini Sampai Berjumpa Di Episode Selanjutnya Pintu Teater Satu Telah Ditutup Dan Salam Untuk Keluarga Di Rumah